Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tidak ada hubungannya semua itu Kecuali memang dasarnya itu secara manusiawi tempat yang berbahaya Tapi kalau tidak, tidak ada hubungannya Banyak kurafat-kurafat kadang-kadang begitu Orang hamil tidak boleh kena cahaya Orang hamil begitu Dan ini teman-teman, jangan dinukil lagi Harus berhenti ini perkataan-perkataan Saya kalau hamil, saya benci suami saya Nah, agama suruh suka sama suami, gimana cara yang benci? Tapi kadang-kadang, kalau ibu-ibu mungkin akhwat kita yang masih gadis Dia dengar ibunya atau sama teman-teman ibunya lagi cerita Saya kalau ngidam, tidak bisa ada cahaya Saya kalau ngidam, tidak bisa mencium bau suami saya Saya benci dan begini Ini semua pas-pas syaitan ini Dari mana ini? Tidak boleh bertolak belakang dengan syariat Orang cahaya kita disuruh lihat, boleh Tapi ini secara tidak sadar Anak-anak gadis seringkali terekam di otak Atau di alam bawah sadar mereka Akhirnya mereka kalau hamil, itu yang terlintas Contoh begini Kalau kita lagi dulu ngobrol sama teman-teman kita Kita gak ikut ngobrol nih Tapi teman-teman lagi ngobrolin penjual roti di Bandung Misalnya Ada penjual roti di Bandung itu Alamatnya disini-sini Rotinya enak, bentuknya begini Kita biar gak ngomong Kuping ini sudah merekam Kapan kita ke Bandung Kita ingat tuh Oh di Bandung itu ada roti Orang bisa begitu Kebanyakan orang yang hamil Kemudian mereka ngidam Itu karena sugesti-suggesti itu Ada juga perempuan yang tidak pernah dengar yang begitu Gak ada ngidamnya Biasa aja Ada dia makan gak ada ya sudah Kalau cuma pengen makanan mungkin lah Tapi benci suami Kan gak mungkin ini Gak mau lihat orang Ini aneh ini Kan jadi Jadi sesuatu yang jadi tanda tanya Maka jangan sampai nanti Dihubungkan lagi dengan Syirik-syirik ketaatan ini Jadi ada tetangga kasih masukan Makanya mulai sekarang semua rumahmu tutup Jika boleh ada cahaya Gak boleh begini dan begitu Nanti akhirnya bisa Sampai pada tingkat Perbuatan syirik ketaatan Artinya taat sama orang itu Walaupun itu khurafat Itu yang terjadi pada Adam Dan Hawa dalam tafsir Ayat ini tadi dikatakan Ya Allah Maka ini harus hati-hati tentunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih